Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel SCP Digital Channel yang membahas antena, TV digital, dan parambola Nah sahabat, SCP Digital kebetulan Nah ada komentar segini ya Nah kebetulan pas banget Tadi saya barusan ada pemasangan antena PF goceng Dan untuk hasilnya silahkan tonton videonya Nah kali ini saya akan memasang antena PF goceng Nah ini guys ya, buat yang berdanya Ini adalah pas kebetulan ada pemasangan antena PF goceng Ada kan booster DX Atas bawah dan ini baru ya Bursanya baru, kebal Dan di tempat yang sama guys Dekat yang itu yang kemarin Yang saya buat video itu yang kemarin Nah itu antenanya Itu dapat 43 channel ya guys Kalau tidak salah dapat 43 channel Kita akan coba di tempat yang sama Dengan menggunakan antena PF goceng Apakah lebih bagus? Apakah sama? Atau kan? Atau kah? Jong? Kita lihat saja guys ya Dan doakan Semoga berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rebet tipu-tipu dan Renah Ya Yo kenapa jenis 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 mctv gtv terudah trans lah ayat ranty bedanya ianya S&P yu tran tv baru nangyum ayah ternyata untuk kekuatan daya tangkap sinyal antara antena pf goceng dan juga antena ob ks260 nah seperti yang saya sudah videokan di video sebelumnya silahkan disari saja ternyata untuk kekuatannya itu sama atau setara dengan hasil yang sama yaitu dapat 43 channel Alhamdulillah semuanya bisa berfungsi dan semuanya bagus dan ternyata untuk antena untuk kedua antena itu cocok di kampung jadi buat sahabat S&P di Gap yang mau memasang antena khususnya di perkampungan atau di perdesaan dan semuanya memakai antena pep goceng ataupun antena ob ks260 dengan memakai booster serta dengan tiang antena yang tinggi semoga bermanfaat jangan lupa like share comment dan subscribe sampai ketemu lagi di video saya video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati